Terima kasih masih bersama kami Pembirsa, libur Natal dan Tahun Baru sejumlah objek wisata di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ramai di serbu wisatawan. Salah satunya kawasan wisata alam, sumber biru yang menyajikan sensasi makan di tengah aliran sungai. Seperti apa serunya, berikut laporannya untuk Anda. Wisata sumber biru merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di lereng gunung Anjas Moro, tepatnya di desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di lokasi wisata ini, wisatawan tak hanya disuguhkan panorama alam pegunungan yang sejuk dan indah, tetapi juga menghadirkan sensasi makan di tengah aliran sungai. Pengunjung dapat duduk santai sambil menikmati makan bersama keluarga di tengah aliran sungai yang masih alami, bersumber dari puncak gunung Anjas Moro. Ada airnya ini, jarang ada wisata yang kayak gini. Baru pertama kali juga saya kesini, bagus tempatnya. Makan sambil berendam? Ya, makan sambil berendam sama air, gini seru, Pak. Objek wisata sumber biru merupakan tempat wisata yang dikelola langsung oleh warga desa Wonomerto. Warga mengaku terinspirasi membuat kawasan wisata ini karena ingin memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desanya. Mengapa kok sebagai warung? Karena di Kabupaten Jombang, kami lihat dari hal semata ini belum ada namanya warung sungai atau disebut dengan warung kecek. Di musim libur atau menjelang tahun baru, jumlah pengunjung objek wisata sumber biru membeludak hingga mencapai lebih dari 1.000 hingga 1.500 orang per hari. Padahal di hari biasa, jumlah pengunjung hanya sekitar 300 sampai 400 orang perharinya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, INews melaporkan.